Sekarang apa sih yang dikatakan kok Kalau orang beramal dengan amal zuhud Dia bakal dicintai sama Allah Aslus zuhud Ar-rida Anillahi azza wa jal Ini sebabnya Karena zuhud pada pokoknya adalah Rida Dengan apa yang Allah berikan Bisa gak kita kayak gitu Kadang kita ditakdirkan Sesuatu oleh Allah Yang kadang takdir itu menyempitkan ekonomi kita Dan masanya panjang Akhirnya itu menjadikan kita tunduk Menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Cuman masalahnya kita pura sabar Ya Allah Salat Tuhan gak pernah tinggalin Ya Allah Tapi Kadang kan gitu Ya Allah Salat malam ya gak pernah ketinggalan Alhamdulillah Tapi Ada tapi Tertimpa penyakit Ya Allah Sudah tawakal Ya Allah Sudah berobat Ya Allah Sudah tobat Ya Allah Tapi Apakah itu ekonomi Apakah itu kesehatan Apakah itu kerukunan Dalam rumah tangga Itu namanya Belum rilo Terhadap apa yang Allah tentukan Allah menentukan Anda sebagai orang yang miskin Sabar Anda harus sadar Ini ketentuan Allah yang Allah tentukan untukmu Maka puaslah engkau Karena engkau cuman hamba Yang menentukan adalah tuanmu Ketika kau rilo Gimana Allah gak cinta dengan hamba Hamba ditetapkan kaya bisa bersyukur Ditetapkan miskin bisa bersabar Ditambah lagi kemiskinan Dan naik lagi puncak rilo Gimana gak cinta Allah Ketika hamba sudah sabar Itu sudah cukup Allah cinta dengan orang-orang yang sabar Lantas bagaimana kalau sudah naik kepada level rilo Sodak betul kata Nabi Ketika Nabi katakan Izhad fid dunia Kamu terima aja Merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan terhadap dunia Yuhibbukallah Yuhibbukallah Allah akan cinta padamu Sodak betul kata Nabi Wa qala Beliau juga mengatakan Qala al fudail Wa qala Al kunu' huwaz zahid Orang yang qana'ah Itulah orang yang zahid Ada Ya diembat Disikat Gak ada Ya digolei Tapi kalau gak dapat Ya dia puas Ini ketentuan dari Allah Itu namanya qana'ah Wahua l'ghina'ah Itulah gina'ah yang sesungguhnya Kaya Orang yang apa adanya Adalah orang yang kaya sesungguhnya Kadang orang-orang kaya Hidupnya serba elit itu Ketika melihat rumah yang Sederhana Melihat sofa sederhana Kebahagiaan di rumah tangganya Itu menampakkan Kebahagiaan secara Hakiki Orang kaya Kadang ngiri Kenapa kok ngiri Kadang orang kaya tuh Yang sehari bisa 16M tuh Jarang ketemu sama anak Sama bini Pertemuan disana Kalau gak ada pertemuan Repot nanti Pertemuan disana Pertemuan disini Buka cabang sana Buka cabang sini Emang gak puyeng Muncul rival baru Bikin agenda baru Bikin konsep yang baru Kapan istirahatnya Sulit Coba orang yang terima apa adanya Jual Jualan Dapat sekian Alhamdulillah Istri disetting hatinya Anak-anak coba diajarkan Supaya paham Ketika mereka paham Bahkan bisa mengeluarkan kalimat Yang kalimat itu Kalau diberikan perumpaman Layaknya mutiara yang teruntai Masya Allah Itu akan Bisa lebih membahagiakan hati Ayatnya Abi sabar ya Ini ketentuan Allah Buat kita Abi Nanti saya sabar Saya gak minta mainan Saya gak apa-apa Gak dikasih jajan Cukup Bekal dari rumah Coba anak ngomong gitu Depan abinya Dagangan pas gak laku Dagangan pas sepi Tapi Keluar dari lisan Adanya sesuatu yang menghibur Hati orang tuanya Itulah buah daripada Amal salih Si bapak Yang zahid Yang kunu' Yang kana'ah Itulah kaya yang sesungguhnya Selamat menikmati